Halo, Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi ya Ini saya berada di depannya dinosaurus itu Kepala Tyrannosaurus, T-Rex Di depannya Dino Mall, Jatimpak 3 Saya di kawasan parkirnya Jadi ini video pendek teman-teman Video pendek menginformasikan suasana pagi Yang ada di depannya Dino Mall Atau Jatimpak 3 Kalau teman-teman kesini kan mesti disini penuh ya Karena rame, apalagi pas waktu weekend ya Di sana ada Pterodactyl juga Ada apa namanya, Tyrannosaurus Kepala netok, di kanan sini ada Hotel Senyum Kebetulan ini saya nginep di Hotel Senyum ini Untuk nge-review, nanti tak tampilkan di channel saya satunya Niko Channel Dan ini saya juga barusan menerbangkan drone mikro teman-teman ya Drone kecil ini, Mobula 6HD Sebelah kanan yang hitam sama Mobula 7HD Yang sebelah kiri, yang propeller atau baling-balingnya ungu teman-teman Jadi ini tadi ada cerita ya Waktu saya menerbangkan Mobula 6HD Itu untuk terbang yang kedua Itu saya lupa ngecek baterai teman-teman ya Jadi ini sekedar sharing saja sih teman-teman Kalau teman-teman itu lagi mau ngecek drone Itu saran saya teman-teman harus punya kayak gini ya Kapasiti controller Boleh mereknya apa saja, bentuknya apa saja Fungsinya adalah untuk mengecek kapasitas baterai Kayak gini ya Jadi sebelum terbang teman-teman cek dulu Pastikan dia 99% atau 100% Tapi biasanya yang dilihat ada voltasenya Jadi kalau baterai seperti ini teman-teman Dia ada tulisannya 3,7V Kalau dia LIHV Dia biasanya 4,35V Untuk fullnya teman-teman ya 4,35V atau di atas 4,3V lah Tapi kalau untuk yang lithium polymer atau lipo biasa Itu biasanya dia di 4,2V Nah kalau ini Ini ya 4,2 teman-teman Atau 4,3 ya saya lupa ya Jadi pastikan teman-teman itu harus Apa namanya Mengecek baterai Karena ini tadi kejadian Saya pas waktu nerbangkan baterai yang kedua Baru terbang ke sana teman-teman ya Terbangnya dari sini Terus kemudian ke sana Terus menuju ke kanan sana Itu tiba-tiba sinyalnya peteng ya Langsung lobet, lobet, lobet Ternyata ini langsung mendara jatuh Karena dia butuh daya Atau butuh power yang lebih Selain untuk menggerakkan propeller Atau baling-baling Menggerakkan motornya ya Dia juga butuh untuk menggerakkan Kamera dan juga DVR teman-teman Fungsinya DVR yang di sini adalah Karena kenapa dia namakan HD adalah Dia bisa merekam atau ngerecord langsung ke memory card Yang ada di sini ya Sama dengan yang ini Ini ada memory cardnya juga di sini Jadi dia butuh konsumsi power yang lebih tinggi Untuk merekam Saya yakin teman-teman Kalau misalkan DVR-nya Kamera ini dilepas Terus diganti kamera yang Misal Cardiac An, Nano, yang kecil Itu saya rasa Flag time-nya akan lebih lama teman-teman Karena dia tidak sambil merekam Ya walaupun mungkin selisihnya Hanya sekitar Sekian detik ya Satu menit atau sekian detik Itu Tapi akan Sangat berpengaruh teman-teman ya Dan pastikan juga teman-teman Kalau misalkan Bawa drone micin seperti ini Itu bawa Kunci ya Minimal ada kunci L Kayak gini Ini ada fungsi 4 ya Ada apa namanya Ukurannya ada 4 Ini kayak gini Ada 4 kayak gini Terus kemudian sama Obeng Tapi itu disesuaikan juga dengan Skrup yang ada di drone-nya teman-teman Kalau ini kan obeng biasa Sama ada Obeng biasa juga Tapi ada juga Kemarin itu saya bawa Yang versi sebelumnya adalah Pake Kunci L Jadi saya bawa kunci L Nah Untuk terbang kali ini Seperti biasa Saya menggunakan Remote Jumper Tip Pro Pake modulnya ELRS Ion Karena Hampir semua drone saya Pake ELRS Hanya satu yang belum Pake ELRS Itu pun mau tak jual ya Kalau teman-teman Berminat ya Beta 95X Versi 3 Beta FPV Beta 95X Versi 3 Itu mau tak jual Kalau teman-teman Langsung kesini saja Oke ini Saya cuma sekedar Menginfokan Ini saya tadi juga Habis nerebangkan drone DGM Mavic 2 Pro Ini keliling-keliling Disini Foto-foto Untuk ngambil footage Disini Ternyata itu Di belakangnya Jatim Park 3 Ini Gwede banget Teman-teman ya Mungkin ini Tak tunjukkan Sepintas Oh enggak Enggak teman-teman Pengen ya Itu gwede banget Disini juga ada Apartemen Disana Senyum World Hotel Tapi dia Modelnya apartemen Kalau yang disini Itu hotelnya Teman-teman Untuk rentnya Mulai 500-600 ribuan Ke atas ya Oke mungkin Videonya cukup Saya lihat disini Ini informasi Singkat saja Dan untuk Google yang saya pake Saya lupa tadi Itu pake Fatshack Attitude V6 Mungkin ini Saya mau tanya Ke teman-teman ya Ini kan saya pake Antena Clover Sama antena Helical ini ya Ini kalau misalkan Tak ganti modul Rapid Fire Terus kemudian Antenanya pake Yang apa namanya Dual Dual apa Yang dua sini teman-teman Itu lebih bagus mana Teman-teman ya Dibandingkan modul biasa Pake antena seperti ini Atau ganti modul Itu bagus Bagus yang mana Mungkin teman-teman bisa Tuliskan di komentar ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan tunggu video episode selanjutnya Saya suka drone micin ini Karena setiap saya pergi kemana-mana Teman-teman Saya mesti bawa ini Dan Sangat memungkinkan untuk main drone Walaupun Harus cari yang tempat luas juga sih Kalau tempat sempit Agak-agak khawatir juga sih Nabrak Terima kasih